Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini Bapak akan menyampaikan materi administrasi sistem jaringan Belum masuk ke dalam materi Bapak akan jelaskan mengenai komputer Kita mengenal sebuah sistem atau bisa dikatakan komputer adalah sebuah satu kesatuan sistem Dimana pada komputer dapat perangkat yang fungsi-fungsinya berbeda Tetapi menjadi satu kesatuan Sistem adalah satu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama-sama Guna memudahkan aliran informasi atau materi Kemudian untuk pengertian jaringan Komputer identik dengan suatu sistem yang terdiri atas komputer dan perangkat jaringan lainnya Yang bekerja bersama-sama Guna mencapai suatu tujuannya sama Kemudian untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan user jaringan Maka komputer harus diinstal sistem operasi agar berfungsi dengan baik Ada pun dalam memilih aplikasi server terlebih dahulu harus mengetahui jenis aplikasi yang dibutuhkan oleh user jaringan Yang pertama yang dibutuhkan oleh user jaringan adalah layanan service Layanan update Kemudian layanan aplikasi aplikasi tertentu Misalnya game online Billing server Warnet atau jasa rental komputer Disebut sistem plain server Kemudian untuk jaringan plain server dimana kalian meminta layanan sedang server memberikan layanan Next Untuk penerapan dan instalasi sistem operasi jaringan Sistem menurut terminologi identik dengan suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan Berkumpul bersama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu Sistem operasi jaringan yang digunakan sebagai server memiliki kemiripan dengan sistem operasi komputer stand alone Hanya berbeda pada salah satu PC atau personal komputer yang bertindak sebagai server bagi komputer lainnya Kemudian ada pun fungsi dari sistem operasi jaringan adalah mengelola sumber daya resource Resources dirinya sendiri serta mengelola sumber daya komputer lain yang tergabung dalam jaringan tersebut Nah untuk aplikasi server dapat dikatakan sebagai berikut Yang pertama Sebagai penyedia penunjang layanan aplikasi jaringan komputer Di sini ada untuk DNS server, web server, mail server, database server Dan aplikasi server lainnya Sebagai penunjang layanan aplikasi jaringan Yang kedua pengelola lalu lintas jaringan atau traffic Untuk routing monitor traffic jaringan atau management system Lanjut Untuk pengetahuan dasar sistem operasi jaringan Sistem operasi memegang peran penting Vital terhadap program yang berjalan Pada instalasi sistem operasi jaringan terdapat beberapa mode pilihan yang disediakan Berupa mode TX atau CLI Yang kedua mode grafik Untuk TX CLI itu biasanya aplikasinya lebih ringan Dan komputer memiliki spesifikasi lebih rendah Seperti penggunaan untuk TX atau office Kemudian untuk yang grafik Penggunaannya spesifikasi lebih tinggi Biasanya untuk grafis Next Jenis-jenis sistem operasi untuk jaringan komputer Dapat diklasifikasi sebagai berikut Yang pertama sistem operasi berdasarkan fungsi dikategorikan menjadi client dan server Sesuai fungsi komputer dapat dikategorikan menjadi jaringan peer-to-peer Dan jaringan client server Yang kedua sistem operasi berdasarkan skala diantaranya Ada PAN atau personal area network Campus area network Local area network Jaringan yang menghubungkan komputer atau MAN LAN WAN Dan GAN Kemudian klasifikasi sistem operasi jaringan berbasis Goy Seperti halnya sistem operasi yang dapat digunakan oleh PC atau personal komputer sistem operasi jaringan sangat beranekan agam Diperuntukkan masing-masing banyak developer yang menghubungkan sistem operasi jaringan Bersifat komersil Ada Windows Ada NT Kemudian yang bersifat free gratis Linux Next Nah ini sejarah dari evolusi jaringan Nah ini adalah tugas dari seorang administrasi jaringan Nah ini langkah-langkah yang dilakukan administrator jaringan Nah ini ada memilih aplikasi untuk server Memilih sistem operasi untuk jaringan Memilih komponen server Menetapkan spesifikasi server Membangun dan mengkonfigurasi server Mengunjungi server Memonitor kinerja jaringan Ini tugas dari administrator jaringan Demikianlah yang dapat Bapak sampaikan Kalian bisa tonton Video-video berikutnya Kalian bisa buka di link Youtube Bapak Demikianlah yang dapat Bapak sampaikan Bila itu aku ikutlah kita ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton